Dua kali alami patah hati membuat saya cukup trauma, setidaknya sampai membuat saya hampir berazam untuk tidak menerima tawaran ta'arup dari siapapun dulu hingga lulus kuliah atau minimal tesis selesai. Patah hati yang saya rasakan ini bukan karena putus cinta, melainkan karena ta'arup yang saya jalani bersama laki-laki bernama Syajuan mengalami kegagalan. Dan yang kedua, saya harus mengubur perasaan ini dalam-dalam demi menjaga persahabatan saya dengan Yiruma alias Jangki. Saya memanggilnya dengan nama Yiruma karena pernah memberikan 10 album lagu instrumental karya pianis asal Korea yang sangat disukainya itu. Tidak pernah terbayangkan rasanya dalam hidup saya, ta'arup saya mengalami kegagalan karena Syajuan tidak menyukai perempuan berfisik kecil seperti saya. Ana pernah menemani tante Ana sebelum beliau meninggal karena sakit dan tubuhnya itu kurus banget, Ana trauma, begitu alasannya waktu itu. Entah ceritanya benar atau tidak, tapi alasan tersebut sungguh agak tidak masuk akal bagi saya. Ah, tapi ya sudah lah. Ya, saya tidak ingin menyesali apa yang sudah berlalu. Mengingat kegagalan tersebut hanya membuat hati saya semakin sakit. Suatu saat, Sarah pasti akan menemukan orang yang lebih baik dari saya. Dengan segenap hati dan kedua tangan saya, saya meminta maaf atas segala kesalahan yang selama ini pernah saya buat. Air mata saya tiba-tiba mengalir deras saat membaca pesan jangki sebelum ia memblokir saya dari pertemanan di dunia maya. Ia mengatakan demikian saat saya sampaikan bahwa sikap perhatiannya sungguh menyiksa saya. Ya Allah, hampir tidak ingin kehilangan sahabat baik seperti dia, lirih saya. Setelahnya, saya segera meminta maaf karena sudah salah memahami rasa peduli dan perhatiannya. Karena telah salah memahami bahwa semua yang ia lakukan untuk saya atas dasar perasaan bukan sebagai seorang sahabat. Maafkan saya, jangki. Saya tidak bermaksud merusak jalinan pertemanan yang telah kita rajut selama dua tahun lebih. Saya rela, sungguh. Saya rela mengubur perasaan saya dalam-dalam agar jangki mau bersahabat dengan saya lagi. Saya tidak ingin kehilangan sahabat seperti jangki. Saya berusaha meyakinkannya meski ia tidak merespon pesan saya. Selama beberapa hari, kami tidak berkomunikasi sama sekali. Ia juga belum membalas pesan terakhir dari saya. Akhirnya, saya biarkan kondisi seperti ini agar kami bisa saling menenangkan diri. Saling mendinginkan kepala dan merenungi semua yang telah terjadi. Dari persahabatan yang telah saya jalin dengannya, banyak pelajaran maupun hikmah yang ia ajarkan pada saya. Mulai dari ketulusan persahabatan yang didasari karena Allah dan karena iman. Bagaimana ahlak para ulama dan indahnya ukuah islamiyah. Dan saya telah melakukan kesalahan besar karena salah memahami perhatiannya. Kemudian bersikap ego. Serta menyalahkannya. Saya tidak marah Sarah. Karena memang ini kesalahan saya. Insya Allah, selama Sarah belum menikah, saya akan membantu Sarah semampu saya. Tapi, jika Sarah sudah menikah, pada saat itulah kita harus saling menjauh dan saya harus menghapus Sarah dari pertemanan di dunia maya. Begitu tulis jangki saat membalas DM saya di Twitter. Jangki, tidak perlu meminta maaf. Karena ini bukan salah jangki, melainkan salah saya. Bagi saya, tidak mengapa. Asalkan jangki masih menganggap saya sebagai seorang sahabat. Sekali lagi, saya minta maaf. Akhirnya jangki membatalkan blokirannya dan semuanya kembali seperti sedia kalah. Meski telah mengalami kegagalan ta'aruf, namun perasaan ingin menikah itu tidak pernah hilang. Sebagai manusia normal, wajah rasanya jika saya ingin menikah. Terlebih, menikah dapat menjaga saya dari fitnah. Dan keinginan menikah itu, saya sangat ingin mendapatkan seorang imam yang bisa memimpin saya dunia akhirat. Pertanggung jawab, sabar, bisa saling mendukung, serta bekerja sama dalam dakwah dan sama-sama mau berjuang untuk agama Allah. Satu lagi, kalau bisa, ia berasal dari suku Minang atau Aceh. Keinginan saya untuk mendapatkan orang Minang bukan maksud untuk sukuis, tapi karena memang saya ada rencana untuk berdakwah di sana suatu saat kelak. Saya ingin membantu mengembangkan Madrasah Tarbiah Islamiah, sekolah yang didirikan oleh kakek buyut saya di Bayur, Maninjau. Tentu, jika saya harus berdakwah ke sana, saya harus mencari partner dakwah yang benar-benar bisa memahami kultur maupun adat daerah tersebut. Dan saya sebagai anak pisang, memerlukan partner dakwah semacam itu. Surakarta, 15 Juli 2013. Saya mendapat pesan dari Dr. Anas, salah satu guru saya. Ia menyampaikan ada seorang laki-laki yang minta ditaarupkan dengan saya. Entah karena malu atau tidak percaya diri, laki-laki ini minta ditaarupkan melalui perantara lagi dan perantaranya ini menyampaikan pada saya. Terang, Dr. Anas. Ada perasaan aneh dan bingung mengelayuti hati dan pikiran saya. Iwannya itu siapa ya, Pak? Tanya saya kemudian. Sebelum saya beritahu lebih jauh, Sarah mau atau tidak? Tidak usah, ewe, pake, ewe, bilang saja, terus terang. Guru saya itu balik bertanya. Lama-lama saya berpikir, saya hanya diberitahu laki-laki itu berasal dari Padang, umurnya jauh lebih tua daripada saya. Dulu kuliah di sebuah kampus Islam Negeri di Jakarta, dan kini sedang melanjutkan studi Paca Sarjana di Malaysia. Setelah mempertimbangkan, kemudian saya menerima tawaran Dr. Anas. Saya menerima tawaran beliau atas pertimbangan keilmuan dan kepercayaan saya pada beliau selama ini. Rupanya laki-laki yang ingin ditaruhkan pada saya ini sudah menjadi follower saya di Facebook. Namanya Maula Karim. Tidak lama setelah itu, kami berkenalan dan bertukar sipi. Dari sipi tersebut baru saya ketahui. Ia Minang asli, umurnya beda 12 tahun dengan saya. Se-alumni sebuah maha di Cairo, Mesir, dan yang membuat saya tambah minder lagi, ia merupakan keturunan bangsawan. Saya bukan Minang asli dan tidak bersuku. Apa tidak masalah bagi keluarga, terutama orang tua Uda? Tanya saya padanya saat kami sudah bertukar sipi. Setidaknya ia harus mengetahui posisi saya yang tidak bersuku secara adat Minang. Apalagi menikah bukan hanya sekedar menyatukan dua hati, namun juga dua keluarga. Dua adat, dua budaya yang berbeda. Dalam adat Sumatera Barat, garis keturunan bukan mengambil dari pihak ayah, melainkan dari pihak ibu. Sedangkan ibu saya bukan orang Minang, melainkan dari Gorontalo. Dan Gorontalo mengambil garis keturunan dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Seperti di Sumatera Barat. Makanya, pertanyaan mengenai kesukuan merupakan pertanyaan paling sensitif bagi saya. Saya tidak menyesal dilahirkan dari orang tua yang berbeda suku atau pada akhirnya saya harus mengetahui saya tidak masuk dalam suku manapun karena seseorang dinilai dari ketakwaannya, dari keilmuannya, bukan dari sukunya. Kondisi saya tidak bersuku ini mirip dengan Zainuddin, tokoh utama dalam novel tenggelamnya Kapal Van Derwijk, yang ditulis oleh seorang ulama sastrawan asal Minang, Buya Hamka. Dalam novel yang ditulis pada tahun 1930-an tersebut, diceritakan ibunya Zainuddin berasal dari Makassar dan ayahnya dari Sumatera Barat. Karena ibu Zainuddin bukan orang Minang, maka Zainuddin disebut sebagai anak pisang atau Babako Kaminang. Bukan bersuku Minang, hanya keturunan saja. Dan udah maulah mengingatkan saya akan latar belakang Hayati, gadis yang dicintai Zainuddin sama-sama asli Minang. Bersuku keturunan bangsawan pula, hanya yang membedakan dia tidak dalam posisi akan dijodohkan dengan orang lain seperti Hayati. Selain masalah kesukuan, setidaknya dia juga harus mempertimbangkan latar belakang pendidikan saya yang bukan berasal dari mahad atau pesantren seperti dirinya. Juga dari segi keilmuan, ilmu saya masih sangat jauh daripada dirinya yang sudah menimba ilmu kemana-mana. Alhamdulillah, Sarah. Setelah lama udah berikan pengertian, secara terus-menerus, akhirnya ibu mau memberikan lampu hijau. Cerita udah maulah. Speechless. Entah harus memberi respon apa, tapi saya sangat senang. Sujud penuh syukur karena saya tidak harus mengalami nasib seperti Zainuddin yang tidak disetujui keluarga Hayati. Terutama mamaknya, atau Paman. Hanya karena ia bukan dari keluarga bangsawan dan tidak bersuku. Dan dia pun tidak harus mengalami nasib seperti Hayati yang akhirnya harus terpisah dari orang yang dicintainya. Karena mengikuti adat dan dijodohkan dengan orang lain. Ta'aruf yang saya jalani pun tidak lepas dari godaan. Dua kali saya mendapat tawaran ta'aruf, satu dari teman saya yang alumni Al-Ahzhar Cairo dan kedua dari kakak sepupu saya. Laki-laki yang ditawarkan teman saya merupakan alumni fakultas hadis di institusi yang sama dan kini bekerja di rumah staf pejabat KBRI untuk Cairo. Sedangkan laki-laki yang ditawarkan kakak sepupu saya merupakan seorang wira swasta. Menurut info yang didapatkan ibu saya, laki-laki ini punya usaha SPBU. Menurutmu bagaimana, Tut? Tanya saya pada Tuti, teman satu asrama dan satu kamar. Saat saya meminta pertimbangannya, saya lepas menceritakan dua tawaran ta'aruf tersebut. Menurutku lebih baik, mbak, sama udah aja. Dari segi keilmuan sudah bagus, terus dia juga udah serius. Apalagi mbak kan dita'arufkan oleh dokter Samshir dan dokter Anas. Pasti yang dita'arufkan bukan orang yang main-main, jawab Tuti meyakinkan. Saya rasapi dalam-dalam jawaban dari Tuti. Sebenarnya hati saya memang sudah cenderung pada udah maulah. Tapi saya punya kebiasaan meminta pertimbangan pada orang-orang terdekat. Terlebih, pilihan yang saya tentukan ini merupakan pilihan untuk seumur hidup. Dan sangat menentukan masa depan saya ke laki. Intinya saya tidak mau salah dalam memilih. Tidak hanya godaan dua tawaran ta'aruf. Saya mendapat godaan lain dari teman Malaysia saya yang diam-diam mempunyai perasaan lebih pada saya. Jarang ada perempuan seperti kamu, Sarah. Pemikiran kamu sudah terbangun dengan baik dan saya merasa nyaman berdiskusi dengan kamu. Kamu dapat memahami apa yang saya jelaskan. Jelasnya, saya tanya belak-belakan kenapa ia sampai punya perasaan lebih pada saya. Pada akhirnya, saya terpaksa harus menjauhinya. Bukan karena ingin memutus tali silaturahmi, melainkan karena saya tidak mau ia berharap lebih pada saya. Dan saya tidak ingin perasaannya pada saya terus tumbuh. Sebagaimana hal yang sama juga pernah dilakukan zangki pada saya dulu. Depok, 3 November 2013. Udah maulah datang ke rumah saya bersama kakak, keponakan, dan kakak sepupunya yang tinggal di Bogor. Karena baru pertama kalinya kami bertemu, pembicaraan baru sebatas menceritakan tentang kebiasaan dua keluarga. Belum mengarah pada lamaran, apalagi pernikahan. Namun, rencana untuk mengarah ke sana tetaplah ada dalam hati saya dan udah maulah. Selepas pertemuan yang sangat penting itu, ibu saya menanyakan kelanjutan dari pertemuan tersebut. Apakah ta'aruf kami tetap ingin dilanjutkan atau tidak? Mama sama papa sendiri bagaimana? Tanya saya pada ibu. Kalau memang, maulah sudah menjadi pilihan kamu, orang tua hanya tinggal mengikuti. Jawab ibu saya. Yang artinya, mereka merestui pilihan saya. Bukan main senangnya hati saya, karena saya belum pernah mendapatkan respon seperti ini dari orang tua. Sebelumnya, orang tua memang belum menyetujui keinginan saya untuk menikah. Alasannya bermacam-macam. Karena saya masih kuliah, saya harus kerja, dan mengumpulkan uang dulu, dan lainnya. Di saat umur saya yang sudah menginjak 24 tahun ini, tentu ada perasaan iri ketika melihat teman-teman kuliah, SMA, SMP, dan ESD yang sudah menikah. Apalagi di antara mereka sudah ada yang menimang anak. Loh, kapan saryusulnya? Selalu pertanyaan itu yang mereka ajukan pada saya, dan saya hanya bisa menjawab. Masih ihtiar, doakan terus ya. Tapi, dibalik semua itu, masih ada satu yang menjadi genjalan saya. Saya masih ada perjanjian tidak tertulis dari lembaga yang memberikan saya beasiswa Paca Sarjana, bahwa saya tidak boleh menikah dulu selama satu tahun di Asramakan. Perjanjian ini tidak hanya berlaku pada saya, melainkan delapan teman perempuan saya yang juga mendapat beasiswa serupa. Ketika saya ceritakan mengenai perjanjian ini pada Udamaula, ia tidak keberatan dan tidak masalah jika harus menunggu saya. Setelah tidak ada masalah pada kesukuan dan perbedaan letar belakang pendidikan, ia juga tidak keberatan untuk menunggu saya. Subhanallah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan-kemudahan seperti ini untuk selanjutnya. Meski ada kemiripan kisah yang saya ceritakan ini dengan kisah yang ditulis oleh Buya Hamka dalam novel tenggelamnya kapal Funderwich, namun ini bukan kisah Hayati dan Zainuddin. Ini kisah saya dengan Udamaula, kisah dua insan yang ingin menikah, yang ingin meraju cinta karena Allah, karena ibadah, karena dakwah, dan seharusnya memang suku tidak bisa menghalangi niat suci dua insan yang ingin menikah. Terima kasih telah menonton!